Halo guys, di video kali ini gue akan sharing ya gimana caranya nambahin damage dari serangan kita, dari skill-skill serangan kita kita langsung aja ini, ini kalau dari infonya, kalau misalnya kita pakai skill terus langsung rubah ke rumble gun dia akan nambah, coba ya, dia akan nambah damage-nya, ini yang kalau misalnya kita sebelum nambah damage-nya ya tuh, itu ada 12, 13, 14, 15, 15 dan warnanya merah semua ya, sekarang kita coba pakai cara yang nambahin damage ya ini, coba gini, ntar dia pergi dulu, jalan dulu, kita langsung coba tuh, ada yang kuning-kuningnya juga, kalau yang nggak pakai, yang biasa aja tuh, nggak ada warna kuning-kuningnya ya, sekarang kita coba lagi yang pakai kuning-kuningnya muncul kan, kuning-kuningnya, nah, untuk lihat lebih yang jelasnya lagi, kita lihat dari sini dari, itu salah, dari, yang biar bisa kerasanya itu, kalau itu kan harus cepat ya jadi, nah, ini ya, kita lihat ya, ini yang tanpa, ini yang biasa doang wah, nggak kena, sebentar, salah kita lihat lagi, ini yang skill yang biasa kita lihat lagi, kita lihat lagi yang skill yang biasa ini, tanpa tambahan ini, merah-merah aja, tanpa ada yang kuning oke, selanjutnya kita ubah sekarang jadi yang kuning lihat, tuh, itu ada tambahan kuning-kuningnya kan nah, oke, udah oke, caranya adalah setiap kali skill yang agak lama, jadi bukan satu skill langsung habis ya, contohnya kayak ini ya nggak bisa, kalau misalnya contohnya yang skill langsung habis itu dia nggak keluar, nggak bisa, jadi skill yang kepake, energinya kepake, tapi dia nggak keluar jadi harus yang skill yang ada beberapa kali serangan serangan yang beberapa kali, yang kayak gini kan, misalnya yang ini nih oke, lagi kita lihat lagi, ini yang kayak gini kan, misalnya serangannya nih, tuh kan, yang beberapa kali dia itu bisa tambahannya, jadi agak lama nah, tapi kalau dari infonya itu cuma bisa pake arambel gun, ternyata kita ganti pake weapon yang lain, beberapa beberapa juga bisa contohnya ya, kita coba pake yang sniper ya sniper ini, apa namanya ini ya itulah, pokoknya sniper itu yang tembakan sniper, kita coba ya kita, ini kita pake ini, terus rubah aduh pergi lagi ulangi, ulangi, ulangi kita ulangi dulu ini kita kasih skill terus ganti sniper tuh, ada juga bisa, jadi kalau mau pake serangan yang itu jadi kita skill abis caranya adalah kita skill senjata yang mau kita pake skill senjata yang mau kita pakai ya apa sih kita gunakan skill kita gunakan skill senjata yang serangannya beberapa kali terus setelah itu langsung dirubah ke jenis senjata yang pistol-pistolan rasanya pistol-pistolan itu pake rambel gun pake paralel gun itu pake jenis bow juga bisa jadi gak cuman ke rambel gunnya aja ini ya kita coba lagi kita pake yang expo ya ini expo nih dirubah begini juga tetep ada warna kuningnya jadi langsung langsung diganti gitu jadi langsung diganti jenis tembak-tembakan yang jenis senjata range ya itu pake senjata itu dia bisa jadi yang senjata pake skill setelah itu diganti ke senjata range jadi tidak hanya ke arah rambel gun aja jadi kuncinya adalah senjata range damage nya yang senjata kita punya range itu pilih yang paling tinggi nilai nilainya pilih paling tinggi yang senjatanya ini kan 3600 kalau yang ini kan 2400 nah kita ubah coba misalnya kesini ya nah itu akan semakin tinggi tambahan damage nya contohnya begini kita ambil lihat ini kita ubah ini yang paling kecil 400 400 kan yang keluar yang angka kuning ya sekarang kita coba pake yang paling tinggi dengan yang tadi apa namanya sniper yang tinggi kita lihat tuh belum sebentar 900 900 dia kita ulangin ya disini ya kita ulangin dulu 600 yang lihat 900 di atas yang itu kan di atasnya yang tadi jadi itu tipsnya pilih senjata yang mau yang long range yang range nya range damage nya itu adalah yang paling tinggi tuh mau oxy mau phoenix mau apa boleh itu ya oke ya jadi kalau mau tambah damage itu kita harus dari skill setelah itu dirubah ke pakai senjata yang long range atau ya long range nya itu pakai senjata long range jadi kalau misalnya pake skill terus dirubah ke long range senjata yang range damage nya ya oke gitu aja video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya bye